Lagi 53 meter, dalam cuaca mau hujan, anginnya kencang, shoot batu baterai AA dengan pasopati, PCP pasopati, monel, OD27, kapasitas, ini saya isi 2000 PSI sekarang ya, klik grinder pertama, ini dengan GPS 12 grain, asumsinya berat peluru antara 11,2 sampai dengan 13,8 grain ya. Ini aman sampai 4500, tapi kita isi 2500 saja ya, 0 plus 23, ini shoot kedua ya, shoot pertama tadi miss. Shoot pertama tadi miss ya, anginnya kencang, nah ini kita lihat di sana, di kartonnya itu ada dua kali shoot, oke, ini kita lepaskan dulu dari teropongnya, ya. Ini teropongnya untuk memperjelas ininya, target, walaupun 53 meter, ini HP udah gak mampu ini ya, oke ini ya, 53 meter, ini unit saya, ya. Dengan teleskop GSR 4x32, PCP asopati, ya, ini monel, OD27, tebal 2,8 milimeter, berat unit 3300 gram, dengan teleskopnya 300 gram, jadi 3,6 kilo. Ini ada muscle breaker saya kasih, ini titik tempat zeroing, 25 meter, ya, larasnya ini OD9, hanya 9 alur ya, jadi akurasinya memang di bawah yang 12 alur, tapi daya dobraknya, daya tembusnya, itu kencang sekali. Ini dua kali shoot tadi saya, bro, kita lihat ya, ini, ini tadi, shoot pertama di sini, kita cari batu baterainya, oh itu, sebentar ya, itu disitu batu baterainya, jatuh ya, sebentar, kita ambil, oke, oke. Ini, ini ya, ini batu baterainya, kuat ya, ini yang dulu, ini yang dulu, ini yang ini, ya, tepat ya, termasuk ya, kita lihat, ya, sebentar, jadi ini posisinya tadi disini, Nah, shoot pertama, ini saya narik ke tangan sebelah kanan, ini disini, bro, kelihatan ya, itu ya, ya, sudah alignmentnya secara horizontalnya sudah, eh, vertikalnya sudah baik, hanya dia kegeser ke kanan, ini disini kelihatan, disini ya, kelihatan ya. Shoot kedua, impact disini, ini jatuh, pelurunya rekoset kesini, kita lihat ini ya, lubangnya besar, jadi bukan impact karena pelurunya sar atau pelurunya ngacak, tapi karena rekoset dari sini. Nah, di video yang pertama kedua tadi, waktu shoot langsung hit, itu baterainya ancur, karena itu bukan batu baterai alkalin ya, ini alkalin ini keras ya, jauh lebih keras daripada baterai yang di film saya yang pertama dan kedua sudah saya buang tadi. Oke, jadi ini kalau kita lihat ya, jadi begini, senapan itu, ya, larasnya itu ada masa inrayen, ya, ini kalau ini geser ya, ini kegeser, ya, kegeser sedikit lah padahal ya, tapi ya tetap nggak kena, jadi kalau kita nembak ini, nggak ada bantah-bantahan ya, bro, ya, gitu ya, jadi kena ya, kena, nggak ya, nggak. Dan saya tanpa trik ya, saya pakai satu kamera saja, cuma pakai lensa zoom. Jadi senapan ini, kalau saya lihat ya, semua senapan, ya, rata-rata yang saya tahu ya, larasnya ini ada masa inrayen. Nah, masa inrayen ini kita harus pakai peluru yang empuk, ya. Ya, ada beberapa peluru yang presisi, akurat, akurasinya bagus, tapi dia keras, bro, dia campurannya, timahnya keras, itu kita harus pahami. Peluru-peluru lokal seperti GPS, ya, memang kesannya kurang rapi, ya, banyak meninggalkan residu di laras, tapi dia itu empuk. Eh, jatuh sendiri. Tapi dia empuk, ya, sehingga dia tidak melukai alur laras. Ya, pada saat masa inrayen ini, maka laras ini alurnya akan diperhalus oleh peluru-peluru yang kita tembakan. Itu kenapa saya bersihkan dengan lebih rutin frekuensinya, dengan menggunakan kapas yang saya kasih oli sedikit satu tetes. Walaupun kadang-kadang orang bilang oli itu akan memengaruhi akurasi, ya, tapi dia dalam menghaluskan laras, maka akan hasil inrayenya akan lebih baik. Itu sudah saya coba di shape fiction saya yang menghabiskan kira-kira 9.000 peluru atau 10 box jawara dan GPS 12 screen. Oke, jadi kalau saya lihat ini, akurasinya cukup baik, ya, bro, ya. Bagus akurasinya. Jatuh ini. Titik perkenaannya tepat di tengah, ya, meskipun saya dua kali shoot tadi, ya. Yang pertama tadi ini, narik ke kanan, ya. Tapi kalau kita tarik garis, ini sudah mepet banget ini sebetulnya. Sudah hampir kena, cuman ya memang yang gak kena ya gak kena, gak ada bantah-bantahan ya kalau nembak itu, ya. Ini perkenaannya baik, ya, agak harusnya agak naik sedikit. Tadi saya kasih 2.3 ya, karena kalau 2.4 takutnya terlalu naik nanti. Oke, itu aja. Tekanan di 2.100 PSI, kira-kira ini, ya, 2.100. Cukup irit, ya. Jadi turun 600 untuk 500, ya, asalnya 2.500-an, ya. Untuk hampir 30 kali shoot, berarti per shoot itu hanya 15, antara 12 sampai 15 PSI. Oke? Oke, salam satu laras, salam satu laras, ya. Untuk teman-teman, ini tes dalam keadaan kondisi angin kenceng. Kenceng ya anginnya, ya, gitu ya. Tuh, ya, oke. Tetap mantap, ya. Semoga nanti intrenya ini bisa berjalan dengan baik. Semoga nanti intrenya ini bisa berjalan dengan baik. Semoga nanti intrenya ini bisa berjalan dengan baik.